Selanjutnya ini buat kalian yang mungkin ingin bertanya kepada artis idolanya, terus juga yang selama ini penasaran pengen tahu seperti apa kehidupannya, caranya mudah dan gampang banget cukup mention pertanyaan kalian ke Twitter kami yaitu di at enews underscore net, jangan lupa pakai hashtag tanya lalu diikuti nama artis idola kalian. Iya dan buat anda yang sudah mengirimkan pertanyaan kepada The Dance Company melalui akun Twitter kami di at enews underscore net dengan hashtag tanya The Dance Company, kini saatnya The Dance Company menjawab pertanyaan kalian tersebut. Siap-siap! Banyak pertanyaan kepada band kita. Apa saja, Kirwan? Nih ada pertanyaan di Friendster. Ini Twitter. Twitter, mas. Twitter ya. Hal lucu apakah nih? Hal lucu apakah nih yang pernah dialami? Yang kamu selalu ketawa apa? Yang lucu. Kalau misalnya... Awal-awal manggung. Awal. Kan kita suaranya masing-masing kadang-kadang kan partnya bingung-bingung. Kadang-kadang dia nyanyin song gue, gue nyanyin songnya dia, segala macam gue balik-balik. Oh yang lucu, yang paling lucu. Pertama kali manggung. Pertama kali manggung, kita penonton udah siap, udah teriak-teriak. Kita udah dibayar, udah lunas. Ini panggung pertama. Panggung pertama. Panggung pertama. Sama, begitu mau naik panggung, saya nanya ke Nugi. Bull, stick drummu mana? Ya ampun, aku gak bawa stick drum. Aku main drum ya? Padahal dia main drum. Ini mentalnya masih mental penyanyi. Pernah kepikiran gak untuk bikin album buat The Dancing Queen? Karena kekeluargaan para istri kalian kan solid banget tuh. Untuk album The Dancing Queen, sebenarnya kita udah pernah memajukan. Cuma kita gak mau maksa, jadi kebalikin, balikin ke istri-istri kita ya. Waktunya juga susah. Tapi di album The Dancing Company. Mau apa enggak wahnya? Wahnya itu menjaga keluarga kita di dalam harmonisasi. Iya, iya. Gue suruh berjalan. Gue nyebut dari nisah, asih-asih. Di album The Dancing Company, For Kids, ada tuh suara-suara istri-istri kita gitu. Jadi itu judul apa? Tamasya ya? Next! Hirwana, Elizabeth, Mike dong. Mike, Mike, sini Mike. Buat semuanya nih, ada niatan gak om buat main film bareng? Kita mau bikin film, bukan mau main doang. Kita yang buat ya? Kita yang buat film. Dananya dari mana? Dananya dari siapa ya? Dari mana itu pertanyaannya. Udah ada kok, investornya udah ada tadi. Kita kan meeting baru. Dari kebutuhan kita 16 miliar baru dipenuhi 1 miliar ya. Jadi masih perlu 16 investor lagi. Ayo kita mengundang. Ayo siapa yang mau. Ceritanya bagus. Pasti hits di kalangan kita. Wah, eh kok kalangan kita seluruh dunia. Dan seluruh dunia. Tadinya diketawain, asian sebenarnya. Enggak apa-apa. Yang masuk TV kita, dia enggak. Oke. Ada niatan gak ganti genre? Eh, ada niatan ganti genre enggak? Kita ganti mobil aja susah. Ganti genre gimana? Seperti rock metal gitu. Nah, rock metal ada di album kita yang kedua ini ya. Sementara kita masih sepakat pakai celana ya. Lo mau ganti. Lo rock. Rock metal kan berat. Jalannya susah kan jadi rock metal soalnya. Lo biasa rock mini bro. Lebih seksi. Keren. Musiknya lebih seksi. Oke, next. Kapan buat single lagi? Ih, kita udah kawin. Kita enggak single lagi. Lucu, lucu, lucu. Gimana? Kapan buat single lagi? Ih. Eh, ini gue kenal nih orang ini. Ya. Udah. Hah? Oh, abis udah? Udah lima ya? Tangan lo emang gak bagus buat ginian tuh. Tuh. Tunjuk baru bisa nih. Oke. Hal apa yang... Udah tadi? Udah lima. Udah. Baiklah. Kita The Dance Company. Itulah The Dance Company ya. Aduh. Kamu bikin single lagi? Udah kawin. Bener juga sih. Udah gak single lagi. Musik sih, apa komedian sih? Itu dia. Kalau setiap ditanya gitu, mereka pasti bilangnya komedian yang bisa main band. Itu jawaban mereka, Temi. Jadi setiap ngobrol sama mereka, pasti enggak ada jawaban serius yang keluar. Tapi kalau ngomongin tentang musikalitas, cara main musik, dan sebagainya, mereka udah enggak usah dipertanyakan lagi. Kebayang enggak? Semua, ya, personilnya bisa nyanyi semua. Ya iyalah, karena berasal dari vokalis juga, juga kan semuanya. Oke, tapi saya juga enggak habis pikir kalau ngelihat mereka tadi menjawab pertanyaan dari teman-teman entertainment news. Iya kan? Dan saya baru tahu, kalau malam-malam ternyata ada matahari ya. Oh, mereka pakai kacamata? Mereka baru bangun juga udah pakai kacamata kayaknya. Jadi semua itu udah jadi signature-nya mereka kali ya. Oke. Dengan tantangan yang rock and roll kayak gitu. Musiknya juga asik banget. Dandanan juga dipikirin. Sampai standing mic-nya itu, waduh, itu dia yang bikin orang, wow. Tapi ada satu apa, satu kalimat yang lucu, satu jawaban yang lucu, berniat berganti genre atau tidak. Rating mobilnya susah. Rating mobilnya susah. Oke, sukses terus ya untuk The Dance Company ditunggu. Mungkin kalau waktu terakhir kali, pertama kalinya adalah mini-album yang berisi 6 lagu. Mungkin setelah ini akan ada album full album ya. Yang berisi banyak-banyak lagu dari The Dance Company.